Diduga konsulating listrik, sebuah mobil mewah yang terparkir di dalam garasi rumah di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat, Ludes terbakar. Kasus konsulating listrik juga mengakibatkan satu unit mobil jenis sedan di tol Jagorawi, Cawang, Jakarta Timur berubah menjadi arang. Kepulauan Asap, pekat membumbung tinggi ke udara, menyusul terbakarnya sebuah mobil mewah yang terparkir di dalam garasi salah satu rumah di permukiman elit di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Api terus berkobar memenuhi hampir semua ruang garasi. Sementara petugasudin pemadam kebakaran dan penyelamatan langsung diterjunkan ke lokasi guna memadamkan si jago merah. Besarnya kobaran api membuat petugas harus bekerja ekstra cepat agar api tidak merempet kebangunan utama. Kebakaran bermula saat mobil jenis mini cooper yang terparkir di dalam garasi ini tiba-tiba mengeluarkan percikan api dari bagian mesin saat mobil yang tengah dipanaskan pemiliknya. Awal mulanya itu beritanya mobil yang terbakar, jadi mobil terbakar. Nah, saya sayangkan tidak dilaporkan dalam garasi, jadi ada dampak penyelaan rumah, jadi perempetan. Kasus dugaan konsleting listrik hingga membuat mobil terbakar juga terjadi di Jalan Tol Jagorawi, Cawang, Jakarta Timur. Dari video amatir ini, terlihat api membakar mobil jenis sedan bernomor polisi B8967TM di kilometer nol. Menurut petugas, percikan api yang disertai asap tiba-tiba keluar dari bagian ruang mesin dan langsung menghanguskan seluruh badan mobil. Mobil itu pada saat sedang dikemudikan, keluar percikan api dari kamp. Kemudian yang bersanggota menepi, berupaya untuk buka kamp sebenarnya, untuk melepas hati ya, dan menemikian api yang disertai asap tiba-tiba. Meski tidak ada korban jiwa, namun insiden menimbulkan kemacetan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ryo Manik, Ainyus, Maporkan.